bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai printer epson L210 dan ini berlaku untuk printer epson seri lainnya ya printer printer ini mengalami level tinta yang habis atau minta reset level tinta ditandai dengan pertama sebelum macet total ya dia indikator tintanya ini pedip-pedip ya terus di monitor ada peringatan bahwasannya dalam bahasa Inggris ya bahwasannya tinta level tinta itu mendekati habis setelah dipakai terus akhirnya ini sudah enggak gedip-gedip lagi tapi nyala tanpa gedip-gedip dan printer tidak bisa dipakai harus di reset level tinta nya kita lihat video sebelum apa namanya level level tintanya lampu indikator level tinta ini nyala ya ketika masih kedip-kedip printer masih bisa dibakai tapi kalau sudah nyala ya tidak kedip-kedip printer nggak bisa dibakai harus di reset level tinta nya videonya sebelumnya ini lampu indikator ini tinta dia kedip-kedip ya lampu indikator tinta kedip-kedip peringatan pertama lampu indikator tinta kedip-kedip tapi printer masih bisa dipakai di monitor muncul peringatan seperti ini ya isi snarly hai eh bahwasannya tinta level tinta mendekati habis ini peringatan pertama ya peringatan pertama muncul peringatan seperti setelah pemakaian ya tadi di video tadi kedip-kedip tapi masih bisa nge-print lama-kelamaan setelah bener-bener level tintanya habis maka ini tidak kedip-kedip lagi tapi tapi nyala tanpa kedip-kedip seperti ini nyalakan hai 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 nah level tintanya atau indikator tintanya dia nyala tanpa gedip-gedip hai 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 dan ketika diperintah print mau peringatannya beda lagi hai 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 coba buat printnya hai 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 nah ketika dibuat print muncul peringatan seperti ini Hai muncul peringatan Hai kita diminta untuk reset level tinta dan printer tidak bisa untuk dibuat print ya ini ya perintahnya Hai caranya pencet ini selama lima detik tombol indikator tinta ini ini yang segitiga lingkaran segitiga ini pencet 12345 lepas pencet eh lagi selama Hai tiga detik 123 selanjutnya ini yang yang bling tadi akan hilang dan printer bisa dipakai kembali Hai tak dużo ya hai 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 di hai 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 pertama-tunion udah enggak gedip-gedip lagi caranya seperti itu pencet 5 detik 12345 yang indikator tinta yang nyala tadi segitiga lingkaran segitiga ini 12345 lepas tekan tiga detik 123 kita tunggu apakah sudah bisa nge-print lagi ini sudah tidak bring lagi ya hai 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 tunggu sampai dia proses print apakah benar sudah tidak akan nge-bring lagi Hai 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 nah printer sudah bisa nge-print lagi ya ntar bisa digunakan lagi seperti itu cara reset level tinta pada printer Epson semoga video ini ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa ngikuti video kami deputnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!